Halo, kembali lagi di channel, bersama saya Michael di beberapa video kemarin kita sempat bahas tentang 1060 versus 1650 dan yang selanjutnya ada video tentang Loose Less Scaling dan di video sekarang kita mau bahas tentang software yang lebih gratis dibandingkan Loose Less Scaling karena kalau Loose Less Scaling itu harus bayar Rp40.000 sedangkan di video kali ini kita mau kasih software yang free, jadi kalian tidak perlu bayar di video kali ini kita pakai software yang namanya Magpie, jadi kalian bisa download di Google kalian bisa cari yang namanya Magpie, fitur Magpie ini kurang lebih sama seperti Loose Less Scaling jadi dia fungsinya buat meng-scale layar game nya kalian itu, jadi misalkan kalian main di 920 atau 720 kalian bisa up-scale game kalian ke ukuran native monitor kalian jadi lebih mengurangi memori atau VRAM dari GPU kalian, tapi main game tetap bisa dapetin FPS di atas rata-rata atau default nya jadi sebelumnya kalian bisa dapetin sekitar 30 atau 40, kalian bisa dapetin sekitar 60 atau di atas nya lagi nah untuk test base nya disini kita pakai AMD Ryzen 5 1600 dan motherboard nya kita pakai MSI X370 Crate Gaming lalu untuk storage nya kita pakai T-Crate Classic 1TB dan untuk RAM nya kita pakai V-Color yang Skywalker yang 16GB kit dengan speed nya 3200 dan untuk ASF nya kita pakai Thermaret Assassin X120 lalu untuk PSU nya kita pakai FSB Hydro-K 600W yang 80% Bronze nah untuk pengujian nya disini kita ada beberapa game dan disini kita mau bandingkan bedanya Magpie sama Loose Less Scaling nah untuk VGA nya kita pakai 1060 jadi 1060 yang 3GB nah disini kalian bisa lihat di layar kalian pertama kita buka dulu yang Magpie nya dulu setelah kalian download dari Google ini tampilannya lebih simple dibandingkan sama punya Loose Less tapi disini dia itu gak ada Serpenting nya jadi kalian cuma bisa nyari scaling mode nya ini lebih banyak dan untuk Capture Method nya juga ada banyak lalu di option ini di bagian Zoom ini kalian ada pilihan 2 untuk Graphic Adapter nya kalian bisa pakai VGA kalian atau punya Microsoft Rendering Driver dan disini kalian bisa lihat di bagian Frame Rate itu ada phishing nya kalian mau kalian nyalakan atau No Limit jadi gak di limit dari phishing nya yang mengikuti monitor kalian di bagian Advanced ini juga ada menu-menu nya nah kalau misalkan mau mengaktifkan scaling nya kalian bisa tekan tombol Scale ini setelah 5 detik jadi nanti setelah 5 detik itu dia otomatis bakal upscale dari gaming nya atau kalian bisa tekan ALT F11 untuk Hotkey nya untuk di pengujian nya ini kita ini ada 4 game yaitu ada Shadow of the Tomb Raider, GTA 5, Forza Horizon 5 dan juga Rainbow 6 nah kita bacakan dulu untuk yang pertama disini Shadow of the Tomb Raider disini preset nya kita pakai preset High Mac, kalian bisa lihat disini Magpie sama Loose Less performanya sebenarnya gak ada perbedaan ini cuma 64 sama 67 dari kedua software ini dari hasil gambarnya pun itu bisa saya bilang disini kalau punya Loose Less itu lebih detail karena dia ada Serpenting nya ada fitur untuk Serpenting nya jadi kalau misalkan kalian mau lebih kelihatan detail itu kalian bisa pakai active ini tapi sedangkan untuk yang Magpie itu dia gak ada jadi kalian gak bisa ngaturin untuk Serpenting nya di game kedua ada GTA 5 kalian bisa lihat disini ini kurang lebih sama juga gak ada perbedaan sama sekali tambahan jadi untuk fps nya sama 1% low nya itu gak ada perbedaan jadi 153 sama 77 untuk 1% low nya untuk game selanjutnya disini kita ada Forza Horizon 5 di Forza Horizon 5 ini kita pakai preset High juga kita scaling dari 720p ke 180p nah disini yang pakai Magpie itu cuma dapat sekitar 57 sedangkan yang pakai Loose Less ini bisa dapetin sekitar 67 untuk average fps nya dan untuk 1% low nya bisa dapetin sekitar 50 fps nah kalau misalkan untuk di game Forza ini mungkin detail nya itu lebih kelihatan yang kalau misalkan kita pakai Loose Less karena kayak misalkan detail-detail di bagian tulisannya belakang mobil itu itu juga kelihatan lebih jelas dibandingkan punya Magpie di game terakhir ini ada Rainbow Six untuk yang Magpie itu bisa dapetin sekitar 201 sedangkan yang punya Loose Less itu sekitar 190an ini ya untuk margin yang error gak ada perbedaan kalau misalkan kalian buat main game kayak punya Rainbow Six atau main game-game online kayak Valorant atau CSGO yang lain-lain itu mungkin perbedaannya gak seberapa kelihatan jelas antara perbedaan dari Magpie ataupun pakai Loose Less tapi kalau misalkan kalian pakai buat main game-game AAA itu mungkin bakal kerasa agak perbedaan dari antara kedua software ini karena kalau misalkan untuk Serpenting itu kan di game-game AAA itu bakal berpengaruh juga dibuat di layar kalian atau kalian buat main di in-game nya pun itu bakal ada perbedaan fps nah setelah kita lihat dari hasil pengujiannya Loose Less yang kemarin sama punya Magpie yang saat ini ini sebenarnya kita bisa simpulkan kalau misalkan kalian mau upgrade GPU itu sebenarnya bisa kalian gak mau nurunin resolusinya tapi kalian mau dapetin performa yang lebih bagus ya kalian harus ganti GPU kalian tapi kalau misalkan emang kalian gak ada dana gak mau ngeluarin uang lebih kalian mau cuman pakai GPU kalian yang lama tapi kalian mau optimalkan gaming kalian di atas 60 fps di atas 30 fps ya kalian bisa coba pakai Loose Less scaling atau kalian bisa pakai Magpie scaling ini juga buat mengoptimalkan gaming kalian di resolusi 720p dengan tampilan resolusinya bisa mengikuti ukuran monitor native kalian kalian mau yang berbayar ada resus scaling bisa dapetin fitur Serpenting nya juga tapi kalau misalkan kalian gak ada uang gak ada dana kalian bisa pakai punya Magpie yang satu ini sekian video tutorial cara tambah fps di VGA lama dari kami tim us kalau kalian suka baca artikel kalian bisa kunjungi episode kami di us.co.id dan kalau misalkan kalian punya instagram dan niktok kalian bisa follow kami di us.ad.media suka dengan video kali ini kalian bisa klik like komen di bawah dan jangan lupa subscribe saya Michael sampai jumpa di video berikutnya bye bye